Halo selamat datang di channel sono official. Pada kali ini aku ingin memberikan sedikit trik memasang magis di ld player. Pada video sebelumnya saya memasangnya di memo ya jadi kali ini saya ingin memberikan triknya lagi di ld player. Nah jadi yang harus kalian lakukan adalah mengaktifkan terlebih dahulu hak aksesnya di pengaturan ya kita klik ini garis tiga lalu pengaturan lalu kita cari di lainnya lalu kita aktifkan wordnya terlebih dahulu lalu kita simpan lalu kita mulai ulang sekarang aja kita tunggu ini kita pasang lebih cepet ya caranya ini nggak terlalu ribet ya Nah sekarang aplikasi bahan-bahan yang harus kalian siapkan seperti magisnya itu sudah pasti ya jadi tinggal kalian download aja di deskripsi linknya akan saya sediakan disananya dan inilah harus kalian lakukan adalah kita cari dulu ya kita lalu ini tinggal kita geser aja ke aplikasi ld player nya ya tinggal kita geser gini lalu kita lepaskan nah aplikasinya sudah terinstall kita buka terlebih dahulu lalu ini sudah meminta super user ya jadi kita izinkan kita pilih ingat pilihan selamanya lalu kita izinkan nah lalu kita langkah selanjutnya yaitu kita pasang ya terlebih dahulu ini kita izinkan juga nah ini kan masih belum nih masih belum bisa kita lakukan pemasangannya kita keluarkan terlebih dahulu aplikasi magisnya lalu kita masuk kembali setelah itu barulah kita klik pasang lalu kita klik lagi berikutnya ini jangan ditukar aja biarkan lalu kita pilih yang langsung pasang pada plasticium lalu kita mulai nah instalasinya selesai jadi tinggal kita kita mulai ulang aja ambulatornya ya kita mulai ulang aja kita tunggu nah kita lihat apakah sudah terinstall ya magisnya rootnya nah ini kan belum kita matikan terlebih dahulu jadi kita matikan terlebih dahulu hak akses dari ambulatornya yang kita klik lainnya lagi ini hak aksesnya kita matikan dan kita kita mulai ulang kembali nah sekarang sudah terbuka kembali lalu kita kita lihat dan cara ini sudah berhasil ya sudah terpasang jadi gitu aja videonya ya bagi kawan-kawan yang ingin bertanya silahkan komen dan jika video ini bermanfaat silahkan klik tombol like dan subscribe video ini sampai jumpa di video berikutnya bye